Intro Hai 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 sama Misioner Agak kareba adik-adik Wajibat jujito Puji Tuhan Senang sekali kakak yo hari ini Mulai menjumpai adik-adik Dalam pendampingan sekami online Haroki santayakobus Marisol Makassar Hmm hari ini adik yang tahu Kita sudah memasuki Hari Minggu Pasca yang keberapa Ya kamu Yang ketujuh Ih pinter hebat Betul adik-adik hari ini kita sudah Masuk di hari Minggu Pasca yang ketujuh Dan tema pendampingan kita hari ini Di dalam dunia Tetapi bukan dari dunia Wah penasaran ya adik-adik ya Kalau gitu tetap ikuti pendampingan ini Dari awal hingga akhirnya Karena hari ini banyak sukacita yang akan kita bagikan Dan kita rasakan bersama Oke deh kalau kita adik-adik Yuk kakak yo ajak adik-adik Yuk mari kita bangkit berdiri Kita akan mulai beranimasi bersama Dengan kakak-kakak pendamping Sudah siap? Yes ini dia Mari kita beranimasi bersama Dalam lagu yang berikut ini Ayo gembira Bersama-sama Tidak tentukan ada damainya Kau sahabatmu Kau sahabatmu Berantik tanganku di namanya Jangan takut Jangan jelas Ikut Yesus Sobat-sobat Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Di dunia Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Tidak susah Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Kau sahabat Di dalam Tuhan ada damainya Kau saudaraku, kau sahabatku Beganteng tangan, puji namanya Jangan takut, jangan jelas Ikut Yesus, sobat sentia Bagun semangat, misyonet, di dunia Penyanyi sempit menari Bilangkan seri dan susah Beganteng tangan, senti mempunyikan siap Wah, semangat sekali adik-adik ya Adik-adik yang di rumah pasti sudah semangat tadi Sudah bergerak bersama dalam animasi Masih mau lagi? Tenang, sebentar kita akan lanjutkan animasi Pendampingan sekarang kita ini masih panjang loh adik-adik Nah, sebelum kita lanjut Kita mau berdoa dulu nih Agar pendampingan kita boleh berjalan dengan baik Nah, sekarang Kak Ayu mau mengundang adik-adik Yuk, kita mengambil sikap doa yang baik Ayo, bagaimana? Tangannya dikatup Matanya ditutup Dan kita dalam posisi yang diam Kita mau menghadirkan Tuhan dalam doa kita Mari kita satukan hati kita Dan kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Alah Bapak yang Maha Baik Terima kasih karena Engkau telah senantiasa Menjaga dan melindungi kami dari jahat Bantulah kami anak-anakmu Agar senantiasa memahamimu Dan melaksanakannya seturut dengan kendakmu Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Di dalam dunia Ada yang berjalan Lebar dan sungai Mana kau putih Yang lebar hati Tuhan pengerti Dia yang sungai Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Jumlahkanlah Tuhan Aku datang kepadamu, ya Bapak yang kudus Peliharlah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya gendablah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu Dan aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penulah sukacita di dalam diri mereka Aku telah memberikan kepadamu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka Daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun diperuskan dalam kebenaran Demikianlah indir Tuhan Terpujilah Kristus Hai anak-anakku sekalian yang terkasih karena Kristus Salam jumpa kembali Semoga kalian selalu sehat pola pihak Dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan 3M Satu Suci tangan Dua Pakai masker Tiga Selalu jaga jarak Anak-anakku sekalian Kamu lihat Dalam botol ini ada Benda cair Ada dua macam Di atas Berwarna kuning Bawa berwarna merah Kamu bisa coba Bawa apa ini Yang ini adalah Minyak Minyak yang biasa dipakai Ibu menggoreng Ikan di dapur Ini air putih Yang saya Kasih Berwarna Jadi ada dua macam barang cair Di dalam sini Kita lihat Bahwa Ternyata Minyak dan air itu Tidak Menyatu Keduanya terpisah Satu sama lain Tapi sekarang Perhatikan Apa yang akan terjadi Kalau saya Gonca Saya kocok botol ini Air Dan minyak Serasa Menyatu Ya Serasa Menyatu Nah Sekarang Apakah minyak Dan air ini Benar-benar Akan Menyatu Seterusnya Mari Mari Perhatikan Apa yang terjadi Selanjutnya Tuh Ternyata Lama-kelamaan Tidak terlalu lama ya Air Air kembali ke Bawah Minyak di atas Dia Mereka ini Dua Sat ini Tidak Bersatu Jadi Botol ini Dapat menjadi Gambaran Yang bagus Bagi kita Untuk Menunjukkan Apa yang Tuhan Yesus Ingin kita lakukan Di dunia ini Anak-anakku Sekalian Sebelum Tuhan Yesus Wafat Ia berdoa Bagi Murid-muridnya Ia berdoa Supaya Mereka Yang hidup Di dunia ini Tidak Menjadi Bagian Dari dunia Tuhan Yesus Ingin Agar Mereka Yang telah Menerima Talenta Darinya Memberikan Warna Lain Bagi dunia Sama Seperti Air Yang Menambahkan Warna Pada Minyak Tetapi Seperti Air Yang Tidak Pernah Menyatu Dengan Minyak Demikian Jukalah Tuhan Yesus Tidak Ingin Bahwa Murid-muridnya Dinodai Oleh Dunia Tuhan Yesus Ingin Mereka Tetap Menjadi Orang Yang Patuh Setia Dan Selalu Melaksanakan Kehendak Tuhan Tuhan Yesus Ingin Murid-muridnya Itu Mengenal Kasihnya Dan Membagikan Kasih itu Kepada Orang-orang Di sekitar Mereka Anak-anakku Yang terkasih Doa Yesus Itu juga Untuk Kita Ia Mengatakan Bahwa Sama Seperti Bapak Telah Mengirim Dia Kedalam Dunia Demikian Juga Dia Tuhan Yesus Mengirim Kita Kedalam Dunia Kita Memang Harus Hidup Di Dunia Ini Tetapi Tuhan Yesus Telah Memanggil Kita Untuk Terpisah Dari Dunia Sama Seperti Air Berwarna Ini Yang Terpisah Dari Minyak Demikian Juga Yesus Ingin Supaya Kita Terpisah Dari Dunia Artinya Kita Mesti Terpisah Dari Dunia Yang Jahat Berani Menentang Dunia Yang Keras Berani Menentang Kejahatan Dan Berani Melawan Dosa Kita Harus Hidup Secara Suci Seperti Allah Sendiri Barukah Dengan Demikian Kita Dapat Disebut Anak Anak Allah Nah Anak Demikian Dulu Saya Ucapkan Sampai Jumpa Anak Salam Sehat Salam Kreativitas Halo Adik Adik Jumpa Lagi Dalam Kreativitas Kita Minggu Ini Kita Akan Membuat Sebuah Kreativitas Sikap Tangan Pada Saat Kita Berdoa Alat Dan Bahan Yang Kita Gunakan Yaitu Pertama Alat Alat Perwarna Kemudian Pensil Lalu Alat Pemotong Atau Mungkin Kemudian Bahan Yang Kita Gunakan Yaitu Karton Jilid Ukuran HPS Oke Sekarang Kita Akan Mulai Membuat Kreativitas Kita Pertama Adik Adik Ambil Karton Jilid Kemudian Adik Adik Lipat Dua Menjadi Seperti Ini Kemudian Kita Akan Menciplak Tangan Kita Di Atas Kertas Kertas Jilid Seperti Ini Setelah Adik Adik Menciplak Gambar Tangan Selanjutnya Adik 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 Bisa Menebalkan Garis Menggunakan Spidul Ataupun Pulpen Setelah Adik Adik Menebalkan Menciplakan Tangan Tangan Maka Akan Jadi Seperti Ini Kemudian Adik Adik Gunting Gambar Yang Sudah Adik Adik Ciplak Di Kertas Setelah Adik Adik Gunti Maka Adik Seperti Ini Kemudian Adik Adik Bisa Menkreasikan Sesuai Dengan Kertifitas Adik Adik Seperti Ini Kemudian Di bagian Dalamnya Adik Adik Bisa Menuliskan Ayat Emasnya Di Sisi Kiri Ayat Emasnya Yaitu Aku Tidak Meminta Supaya Engkau Mengambil Mereka Dari Dunia Tetapi Supaya Engkau Melindungi Mereka Daripada Yang Jahat Kemudian Di Sisi Kanan Adik Bisa Menuliskan Doa Salam Maria Oke Adik Demikian Kreatifitas Kita Minggu Ini Sampai Jumpa Di Kreatifitas Minggu Depan Gimana Adik Adik Seru Pendampingan Kita Hari Seru Pastinya Tadi Kita Sudah Bergerak Bersama Kita Mendengarkan Firman Tuhan Kita Mendengarkan Firman Tuhan Dan Juga Kita Telah Berkreatifitas Bersama Wah Tidak Kerasa Kita Sudah Selesai Untuk Pendampingan Sekam Minggu Lainya Tapi Adik Adik Jangan Berkecil Hati Karena Pekan Depan Kita Tetap Bertemu Lagi Dalam Pendampingan Sekam Online Oke Kala Gitu Adik Adik Jangan Lupa Kita Harus Lagi Berdoa Saling Mengasihi Dan Juga Satu Yang Penting Dalam Dalam Di 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 Adik 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 Tetap Menjalankan Protokol Kesehatan Jangan Lupa Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Oke Adik Sekian Dulu Pertemuan Kita Tetap Jaga Kesehatan Tetap Berbanti Kepada Orang Tua Ini Anak Sekamu Tuh Dengar Orang Tua Oke Kalau Gitu Kakak Yop Amin Sampai Berjumpa Lagi Dan Salam Misioner Bye Bye Dan Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Tuhan Yesus Yang Maha Baik Engkau Memanggil Kami Untuk Memisahkan Diri Dari Kejahatan Dunia Bantulah Kami Untuk Tetap Setia Pada Panggilan Mu Itu Bapak Kami Adalam Surga Dimilihkan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Mu Di Atas Bumi Seperti Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampun Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buah Tuhumu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kai Mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Untuk Yesus Itulah Keputusan Jadi Mulitnya Yang Selalu Setia Memang Tahan Tahan Suka Cintanya Kepada Sampai Bapak Hidup Nya Kesusahan Pastikan Ku Alami Rintangan Keputusan 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 Namun Tidak Pernah Keputusan Maju Terus Bersama Yesus Kesusahan Pastikan Ku Alami Rintangan Keputusan 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 Namun Keputusan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.